Kompenspo Susanto mengambil alih, saksi, dan barang bukti. Yang tiga orang tadi itu ya? Betul Pak. Kemudian Pak Ferdi Sambo memerintahkan kami terkait masalah untuk pembersihan darah. AKP Revizal Samboal mengaku takut saat memeriksa Barada Es setelah peristiwa penembakan di rumah dinas Ferdi Sambo. Ex-Kadet 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan itu mengaku tidak berani memeriksa lantaran Ferdi Sambo memerintahkan Barada E untuk tidak menceritakan peristiwa di Magelang karena itu aib keluarga. Dikutip dari Tribunews.com, AKP Revizal juga mengaku pihaknya menemukan kejanggalan karena interogasi Barada E pada Jumat 8 Juli 2022 malam dilakukan di Propampolri atas perintah Kapolres Jakarta Selatan. Saat di Propampolri, Revizal bertemu dengan Hendra Kurniawan dan Ferdi Sambo. Barada E yang saat itu masih berstatus saksi langsung diinterogasi penyidik termasuk Revizal. Tapi saat menginterogasi Barada E, Revizal mengaku tak banyak bertanya lantaran Ferdi Sambo meminta agar peristiwa yang terjadi di Magelang Jawa Tengah tak perlu diumbar karena merupakan aib keluarga. AKP Revizal Sambo menjadi saksi dalam sidang lanjutan Obstruction of Justice Kematian Brigadier J dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pada Kamis 3 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dinda, sini kamu. Siap, perintah jenderal. Kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 jenderal. Perintah untuk kami jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia sudah membela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya? Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa jenderal. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.